Hai nah ini saatnya sarapan saya mau manggil suami saya dan Rijal tadi saya suruh mitili lombok ya Ayo kita lihat burung rampong nang nah ini bener-bener membantu anakku Lanang Halo teman-teman Assalamualaikum kembali lagi di channelnya Mbak Iti pagi ini Mbak Iti mau bikin sarapan ya sarapannya sederhana alawong kampong ya tapi enak kesukaan keluarga nah yuk kita ikuti dan disini udah saya persiapkan ada sayurannya ini lompong ya dan bumbu-bumbunya bawang putih bawang merah lalu kemiri garam dan cabai cabainya saya kasih banyak soalnya suka pedas ya dan tambahannya ini ada edi udang kecil itu udah saya cuci bersih bumbunya tambahannya bawang merah udah digoreng dan gula merah ya dan ini sampingannya tempe tempe ini nanti saya kupas lalu saya celupkan di bumbu ini yang udah saya buat ini bumbunya simpel aja hanya bawang putih sama garam dan ini telurnya juga mau saya goreng pertama saya mau potong dulu sayurannya ini udah saya cuci bersih ya nanti setelah dipotong-potong saya cuci lagi nah saya mau memotong dulu sayurannya pertama saya potong dulu sayurannya ya gelimpang nggak apa-apa nah ini saya potong-potong ya potongnya segini aja ya nah ini dipotong-potong hingga selesai nah nanti setelah saya potong-potong lalu saya cuci bersih ya ini tadi udah saya cuci bersih soalnya kemarin hujan takutnya ada tanah-tanah saya melempel dan ini nanti setelah itu dibersihkan lagi pakai air ini saya potong-potong terus hingga selesai dan ini udah saya iris-iris ya udah selesai lalu saya buka tempenya ya masih di daun pisang dibungkus nah ini saya celup-celupkan nanti biar ngeresep dulu bumbunya lalu di goreng ya ini saya celup-celupkan dulu tempenya jadi saya tiap hari tuh nggak ketinggalan tempe goreng ya karena anak-anak tuh suka tempe goreng pasti ngurin tempe dan setelah ini tempenya udah saya celup-celupkan pakai bumbu ini tadi ini masih ada bumbunya saya minta sedikit buat bumbuin telur ya Hai nah ini saya kocok lepas jadi berguna buat dua masakan ya bumbunya simpel setelah ini saya ulek dulu bumbunya yang udah saya sebutkan yang tadi dan ini sepertinya udah hampir halus ya Nah setelah bumbunya udah halus saya mau nyalakan minyak dan kompor buat ngoreng ebinya dulu ya tuangkan minyak dan ini ebinya ya udah saya cuci bersih saya goreng dulu disini nunggu minyaknya panas saya nyalakan api kompornya sebelahnya ya Nah ini buat goreng tempenya yang diwajar sebelahnya goreng tempenya dan ini sepertinya udah panas apinya minyaknya saya goreng dulu ebinya ini nanti telah matang hanya saya sisihkan ya di sebelahnya saya sisihkan gini aja nanti saya goreng bumbunya ini ebinya biar tanah ya sepertinya ini wajahnya udah panas minyaknya udah panas saya masukkan dulu ebinya udah hampir mateng ya udah matelah tapi belum enggak usah terlalu kering ya dan ini saya masukkan dulu tumbuhnya tak sambil malek tempe tunggu hingga mateng ya temen-temen ini bumbunya kalau udah tercium harum bumbunya lalu nanti dikasih air tentennya udah mateng saya langkat dulu sambil mengubah-ubah ini bumbunya satu-satu saya masukkan lagi tentennya sepertinya bumbunya udah harum dan udah mateng saya tambahkan air ya tempehnya juga udah mateng semua ini tunggu hingga mendigin nanti lalu masukkan lompongnya ya dan ini udah mendidih saya masukkan dulu sayurannya satu wajan banyak banget ini tapi nanti mites ya jadi sedikit soalnya ini lompongnya itu mudah banget ya ini saya ubah-ubah dulu saya diamkan dulu saya tukuk nah saya buka dulu saya tambahkan gula merah lalu penyedap rasa ya sedikit saja diuduk-uduk ya biar merata bumbunya nanti bawang merahnya terakhir kalau udah mau mateng lalu dimasukkan bawang merahnya yang udah digoreng tadi ya nah ini udah mulai mengempis ya hmm kayaknya aromanya harum saya tutup lagi biar mateng ya dan disini saya nyalakan api buat goreng telur ya ini saya pakai teplon telurnya saya goreng dulu dan saya goreng dulu telurnya nah ini sepertinya udah mau mateng ya lompongnya ini saya udah udah dulu telurnya udah hampir mateng juga ini kenapa saya kasih air biar ini ya nyemek-nyemek karena keluarga sukanya ada kuah-kuahnya gitu nah ini udah mateng ya mau saya matikan kompornya bawang merahnya terakhir saya masukkan tadi kelupaan ya temen-temen nah ini saya udek-udek dulu tadaaa udah mateng sayurnya tumis ya ini seperti sayur karena tadi saya kasih air luket nih seperti santan ya karena saya kasih miri nah ini saatnya sarapan saya mau manggil suami saya dan Rijal sepertinya Rijal tadi saya suruh mitili lombok ya ayo kita lihat nah disini saya lihat ganangku lagi mitili lombok bantu-bantu burung rambung nang nah ini bener-bener membantu anak kulan nang gitu bitil-bitil taruh di kulkas sarapan leh mateng leh nah pak ke sarapan pak iya nang leh sami sarapan leh nah saya udah selesai bikin sarapannya besok jumpa lain waktu dan jangan lupa subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati